Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi dengan aku, Jemima. Di video kali ini aku akan bikin video skincare favorites atau skincare-skincare yang menjadi favorit aku, the realest one. Dan juga yang aku pake saat muka aku itu bermasalah, ada perutusan, lagi kusam, kurang cerah. Pokoknya my favorite skincare. Dan sengaja aku upload video ini sebelum tanggal 10 Oktober guys, karena kalau ada dari skincare favorites aku yang kalian penasaran ingin coba juga, kalian bisa langsung belanja di Shopee bertepatan banget. Karena di tanggal 10 Oktober itu akan ada Shopee 10-10 Super Brands Festival dan bakal gratis ongkir 0 rupiah di semua toko. Jadi manfaatin baik-baik setelah nonton video ini, skincare-skincare yang kalian pengen cobain juga, langsung aja kalian pantengin di Shopee, masukin aja keranjang biar tinggal di-checkout langsung tanggal 10 Oktober. Terus selain gratis ongkir 0 rupiah di semua toko, akan ada juga voucher discount 100 ribu tanpa minimal belanja. Jadi pantengin homepagenya Shopee untuk voucher discount itu. Terus akan ada juga flash sales 100 ribu. Semuanya akan mulai jam 12 malam di tanggal 10 Oktober. Video aku kali ini bisa jadi shopping list kalian juga untuk tanggal 10 Oktober nanti. Selamat malam lagi, langsung aja kita mulai dari produk skincare yang pertama favorit aku. Aku bakal mulai dari sabun muka. Kalau kalian udah tau aku, kalian udah pasti tau akan apa yang akan aku kasih rekomendasi ke kalian. Favorite aku adalah dari Agnes Creamy Wash. Lagi dan lagi. By the way ada cerita baru, sepupu aku kalau gak salah 2 minggu yang lalu dia DM aku kan. Terus tanya produk apa yang bagus buat ngilangin beruntusannya. Aku bakalan taro fotonya disini. Terus aku saranin dia untuk coba sabun mukanya Agnes ini juga. Terus tanpa dipake apa-apa dulu. Karena mau liat Agnes ini cocok atau enggak, kan di mukanya dia. Dia coba pake. Terus 1 minggu kemudian dia langsung upload di storynya, foto before after mukanya kayak gini. Beruntusannya berkurang jauh banget. She's super thankful. Karena aku rekomendasiin Agnes Creamy Wash ini. Bener-bener bekerja. juga dengan baik banget untuk ngilangin beruntusan-beruntusan di dahi, pipi, sama dagu. Kalau misalnya kalian liat foto ini. Jadi this is the best face wash ever. Aku selalu balik ke dia. Setiap kali aku gak cocok pake suatu produk, pasti aku cari si Agnes ini untuk menyelamatkan beruntusan aku sama jerawat aku. Ini juga harganya super murah. Kalian bisa beli juga di Shopee. Pilih yang kecilnya ya guys. Yang size 50 gram. Karena aku selalu ulang-ulang. Kalau size yang gedenya entah kenapa aku gak cocok sama sekali. Aku hanya cocok yang kecilnya ini. Jadi pastikan kalian ambil yang Agnes Creamy Wash. Karena Agnes tuh banyak ya. Baca disini. Creamy Wash. Next aku ke micellar water. Sebenernya harus micellar water dulu ya. Sebelum face wash. Tapi aku akan pas tau kalian. Ini favorit aku. Ini udah berbotol-botol. Yaitu Emina Micellar Water. Ini untuk hapus makeup. Enak banget. Di pipi, di dahi, di dagu, semua muka. Pas saat aku aplikasiin dia ngelembabin banget. Gak bikin kering, gak bikin timbul. Jerawat atau beruntusan. Dan ini cocok banget untuk muka-muka yang sensitif tipenya. Terus muka yang beruntusan juga bakalan enak banget pake ini untuk menghapus makeup setiap harinya. Apalagi kalo pake sunscreen. Malam hari tuh pasti double cleansing. Aku rekomendasiin banget Emina yang Micellar Water Drop Cleanser ini dari Bright Stuff. Dan yang warna pink. Dan ini udah habis berbotol-botol di aku. Gak pernah bosan aku pake ini. Next, masih Micellar Water juga. Tapi ini lebih ke Eye & Lip Makeup Remover. Karena kalo ini gak ada oilnya. Jadi untuk hapus makeup mata harus agak ditahan sedikit lebih lama. Baru diusap. Terus harus sabar sampe makeupnya keluar. Tapi kalo yang ini, ini Maybelline Eye Plus Lip Makeup Remover. Ini cairannya seperti terpisah gitu. Warna biru itu oilnya. Jadi kalo mau dipake harus dikocok dulu. Tapi ini manjur banget untuk menghapus maskara. Biasa kalo maskara itu, susah banget kan hapusnya. Dan walaupun udah kita hapus, kita cuci muka pas bangun pagi, tiba-tiba ada yang blebar aja gitu. Masih ada di bawah mata. Susah banget hapus maskara yang waterproof. Tapi kalo pake Maybelline Eye Plus Lip Makeup Remover ini, gampang banget. Mata gak sampe sakit karena kita harus berusaha mengeluarin maskaranya. Gak akan jadi hitam-hitam di bawah mata karena dia membersihkan dengan bener-bener bersih. Gampang banget hapusnya dan gak perlu digosok berulang-ulang. So I really love this. Ini udah jadi favorit aku semenjak aku pertama cobain. Next, habis Micellar Water, aku akan ke Essence guys. Aku belum lama ini cobain Avoskin Perfect Hydrating Treatment Essence. Kalian bisa lihat itu tinggal segini. Dan ini gak bikin aku beruntusan, gak bikin purging, menghidrasi dengan baik banget. Teksturnya juga aku suka banget. Dia cair kayak air, tapi seperti ada apa ya? Silky-silky-nya gitu. Dan pas kena di wajah tuh, wah seger banget. Dan langsung terasa lembab. Dan lembabnya itu kerasa tahan lama gitu loh di muka. Dia bikin tekstur jadi lebih smooth. So I really recommend this Avoskin Perfect Hydrating Treatment Essence. Kalian harus coba. Kalo kalian mau cari essence, cobain deh dari Avoskin PHTE. The next one ada serum. Nah aku punya tiga favorit aku selama ini. Yang pertama adalah something yang niacinamide plus moisture bead serum. Ini ampuh banget untuk ngilangin bekas jerawat guys. Memang gak se-instant itu. Tapi kalo dipake rutin banget, ini keliatan perubahannya. Untuk memudarkan bekas-bekas jerawat yang menghitam. Terus ini udah habis. Ding-ding-ding-ding nih. Sebenernya aku mau save ini buat video skincare empties aku. Yang aku abisin semuanya. Tapi, aduh aku gak tahan buat masukin di video ini. Karena ini sebagus itu. Aku lebih memilih something. Personally ya, buat kulit aku. Ini lebih, jauh lebih cocok dibandingkan serumnya Scarlet. Yang brightening. Ini lebih ngefek gitu di muka aku tanpa bikin aku beruntusan. So you guys need to try this something. Niacinamide Moisture Beats Serum. Karena memang tujuannya adalah untuk mencerahkan kulit juga sekalian. Memudarkan bekas-bekas jerawat. Dan kalo kalian udah habisin satu botol itu akan keliatan banget perbedaan before afternya. Dan selama aku habisin serum ini gak pernah sekalipun dia menyebabkan aku beruntusan. So yeah, I really love this something niacinamide Moisture Beats Serum. Betul ini aku masih kemasan yang lama apa yang baru sih? Pokoknya ini ya kayak gini deh. Kalo gak salah yang versi ini udah ada kemasan barunya. Next masih serum juga, aku sebenernya mau bikin video sendiri terpisah untuk serum L'Oreal Revitalift. 1,5% Hyaluronic Acid Serum ini. Karena udah booming banget kalo kalian rajin buka Instagram dan pentengin Beauty Influencer. Mereka banyak banget yang bilang produk ini bagus. Dan pada saat aku coba, ternyata emang bagus. Hyaluronic Acidnya itu bikin kulit aku glowing dan plumpy. Kenyal banget. Terus yang aku selalu kaget yang paling kelihatan perubahannya di aku. Aku udah pake segini, seperempatnya. Tuh, hampir setengah. Ini bikin makeup aku tuh nempel dengan sangat baik. Finish makeup aku jadi smooth. Semenjak aku rutin pake Hyaluronic Acid ini. Jadi kalo kalian yang lagi cari serum Hyaluronic Acid untuk bikin kulit kenyal dan keliatan cerah, gak kusam. Ini juga merupakan salah satu pilihan selain yang serum something tadi. Tapi kalo yang something, dia ada fungsi untuk memudarkan buka sejerawat. Kalo ini pure untuk melembabkan dan menghidrasi kulit terus bikin kulit jadi lebih kenyal. Oh iya, dan garis-garis halus di wajah itu kan kalo udah umur 20an ke atas. Kita udah harus fokus di anti-aging. Jadi jangan sampe telat. Ini bagus banget untuk menjadi pilihan serum anti-aging juga. Karena menyamarkan banget yang namanya garis-garis halus sama kriput. Gitu guys. Jadi makeup gak juga jadi apa ya, patchy. Terus nge-crack di bagian garis-garis halus udah berkurang banget waktu aku pake ini. Jadi pake sebelum makeup pun, this is very recommended. Serum selanjutnya adalah serum untuk uji rawat guys. Ini serum penolong aku banget pada saat aku breakout. Maka untuk mau hormonal, mau karena aku sembarang makan, mau karena aku tidurnya larut banget. Terus muncul jerawat. Ini selalu to the rescue. Jadi aku tinggal ambil ini aja dan olesin di bagian-bagian yang ada beruntusan sama jerawat. Keringnya hanya 4-5 hari dan gak membuat bekasnya begitu menghitam sehingga susah ilang. Terus dia membantu juga jerawat gak terasa menyakitkan banget pas muncul. So, El Formula 28 Days Acne Relief Repairing Serum ini manjur banget. Buat aku, kalian harus coba juga. Gak perlu diolesin ke seluruh wajah sih. Kalau misalnya kalian kulitnya kayak aku yang gak acne-prone seluruh wajah. Aku acne-prone-nya hanya di beberapa area aja. Keluar jerawat. Itu pakenya di area yang berjerawat aja. Super ampuh and it works very well. Oh iya, masih ada satu lagi serum guys. Ini serum lokal juga. Ini yang dari Radiskin Vitamin C Glow Serum. Nah, ini teksturnya aku suka. Dia beneran cair banget. Seperti kita cuman pake air gitu di wajah. Tapi dia bikin glowing. Bener-bener glowing. Jadi setelah pake ini, keliatan banget glowingnya. Dan glowingnya itu keliatan yang natural gitu loh. Yang shine from within. Asik. Ya, bercahaya dari dalam gitu. Jadi gak yang keliatan becek. Terus glowingnya ya karena keliatan becek. Enggak. Ini justru menyerapnya cepet banget. Terus kulit keliatan udah gak pake apa-apa. Tapi ada pantulan glowingnya. Jadi bercahaya gitu. Karena ya, ini emang vitamin C ya. Vitamin C untuk mengglowingkan kulit juga. Terus bisa mencerahkan kulit. Tapi untuk mencerahkan sih, ini aku belum pake sampai hadis ya. Dari 1-10 aku mau kasih 6 atau 7 untuk mencerahkan. Kalian harus pake lebih rutin dan lebih lama lagi. Terus pagi hari, jangan lupa pake sunscreen. Supaya vitamin C serum itu bekerja lebih optimal dan lebih maksimal. Percuma kalian pake vitamin C, tapi kalian gak pake sunscreen setelahnya. Setelahnya, apalagi di pagi sampe siang hari. So ya, Radiskin Vitamin C Glow Serum. Ngomong-ngomong soal sunscreen, aku udah mau kasih favorite sunscreen aku. Sebenernya aku baru cobain ini itu 1 bulanan lebih. Udah mau 2 bulan. Aku juga udah bikin full video reviewnya di 2 video lalu sebelum video ini. Ini tuh dari Anessa. Anessa by Shiseido. SPF-nya 50. Yang aku suka, eksternya kan tinggi. Dia gak lengket sama sekali, guys. Dan dia beneran seenak itu teksturnya. Ada beberapa banyak seri. Tapi yang menjadi favorite aku adalah yang Anessa Perfect UV Sunscreen Skincare Milk-nya. Sama ya, sunscreen skincare spray-nya. Namanya itu ada skincare. Karena 50% ingredients-nya adalah skincare. Jadi fungsinya bukan hanya melindungi kulit dari sinar matahari. Tapi juga untuk menutrisi dan melombapkan kulit. That's why ini sama sekali gak terasa kita pake sunscreen. Ini sama sekali hanya terasa seperti kita pake serum atau moisturizer. Karena seringan itu. Tapi proteksinya itu dia tahan air, tahan keringat juga. Sehingga gak bakalan luntur sama sekali. Aku pake olahraga. Aku pake buat foto-foto Instagram di bawah sinar matahari. Sama sekali gak luntur putih-putihnya. Gak bikin greasy, gak bikin kusam. Kalian harus cobain ini. Ini emang agak pricey, guys. Tapi menurut aku very-very worth it. Sangat-sangat layak lah harga segitu. Habisnya gak bakalan secepat itu kok. Kita hanya pake dua jari-dua jari aja. Terus ini yang lebih penting lagi. Dia cocok banget di kulit wajah aku. Gak bikin beruntusan, gak bikin jerawatan. Karena kalau salah pilih sunscreen, kalian bisa bermasalah kulitnya. Moisturizer favorit aku dulu. Y.O.U. Aloe Vera Gel. Ini moisturizer yang enak banget. Aku susah banget cari aloe vera yang cocok buat kulit aku. Yang lalu itu, yang sering booming kan ada Natural Public. Terus ada The Sand. Itu udah aku cobain. Tapi yang pasti bikin aku beruntusan justru. Nah, sedangkan aku kadang butuh sesuatu komposisi yang untuk bikin kulit aku tenang. Atau calming dan soothing. Which is, one of them is aloe vera kan. Nah, waktu itu aku iseng order. Karena aku liat di Instagram. Ini enak banget. Suitingnya dapet banget. Walaupun dia cuma 96%. Karena banyak banget yang di pasaran kan yang 98%. Yang emang gede banget. Ini 96%. Tapi menurut aku udah sangat cukup banget. Kerasa banget. Calming sama suitingnya. Plus dia gak bikin beruntusan. Jadi buat kalian yang masih pemula atau misalnya remaja juga. Dan menurut aku walaupun gak remaja udah dewasa. Kalian bisa banget untuk cobain yang Y.O.U. Aloe Vera Gel ini. This has become my favorite aloe vera gel. Dan bisa dipakai sebagai moisturizer di wajah juga. Selain di wajah, sebenernya bisa untuk perlewatan rambut, uku, dan kulit-kulit badan lainnya yang kering atau mengelupas. Ini bakalan sangat membantu. Moisturizer yang kedua yang jadi favorite aku. Ini udah pernah aku bilang di video aku yang skincare rutin khusus untuk sana. Ini yang La Stella Aqua Venture Gel Deep Hydrating Formula. Ini udah aku pake 3 bulanan gitu. Dan emang seenak itu dan aku suka dia dapet spatula guys. Lebih hygienis. Kita gak ambil-ambil pake jari. Tuh, udah segini habisnya. Dan ini moisturizer yang rasanya kayak emang air. Tapi melakukan pekerjaannya dengan sangat baik untuk menghidrasi kulit, untuk melembabkan kulit juga. Sesuai namanya ya, Deep Hydrating Formula. Karena ini tuh ingredients-nya ada hyaluronic acid, terus dia oil-free. Jadi ini moisturizer menurut aku bisa untuk semua jenis kulit. Karena dia gak memberikan kelembapan yang lebay banget gitu. Jadi untuk oily skin pun akan tetap tercukupi level kelembapannya. Dan gak akan terlihat berminyak. Teristimewa buat temen-temen yang mungkin lagi beruntusan. Atau misalnya lagi gak tau mau pake skincare apa. Atau lagi mau break from skincare. Dan kalian baru mau coba lagi mencari moisturizer. Kalian bisa mulai dari Aqua Quenching Gel Deep Hydration Formula-nya Lastella ini. Next is my favorite peeling gel untuk eksfoliasi. Aku akhirnya-akhir ini belum memakai chemical exfoliation ya. Jadi lebih rutin ke physical exfoliator. Yaitu peeling gel karena aku kurang suka scrub. Lebih mengiritasi kulit kalau scrub. Tapi kalau peeling gel dia lebih mild, lebih gentle. Kalian bisa coba pakai peeling gel yang ini. Ini tuh dari The Yon. Ini selalu aku bilang ulang-ulang di setiap video aku. Karena dia sewaktu itu dia bisa memperbaiki tekstur kulit. Dari yang geradakan jadi lebih halus. Dan juga bisa ampuh untuk ngurangin beruntusan gitu. Beruntusan jadi lebih cepat rontok. Ini aku selalu bilang di video tips aku, di video skincare rutin khusus beruntusan. Dan juga di video aku yang cara menghaluskan tekstur kulit. Because this works very well. Ini bentuknya, selain bentuknya yang lucu. Danting banget, udah banyak banget yang keracunan beli ini. Termasuk juga kakak ipar aku. Terus dia karena suka juga, dia rekomendasi juga ke saudara-saudaranya. Akhirnya jadi lebih banyak yang pakai peeling gel dari The Yon ini. Terus temen-temen aku juga di Instagram, mereka sering mention aku di story. Kalau mereka juga keracunan pakenya dan mereka suka. Dan aku seneng banget kalau produk yang aku rekomendasiin itu. Kalian cocok, kalian beli cocok terus suka. Terus tag aku, ya itu aku suka banget. Dan ini adalah salah satu produk yang aku rekomendasiin. Yang udah lumayan banyak orang yang ikut beli, coba dan mereka juga suka. Dia harganya lumayan. Sekitar 300 ribuan gitu di Shopee. Tapi sering diskon guys. Apalagi untuk tanggal 10 Oktober nanti, pastiin kalian pantengin diskonnya bisa lebih gede lagi. So ya, kalau misalnya kalian mau coba-coba dulu. Kalau nggak salah ada yang sasetnya. Jadi lebih affordable. Nanti aku taruh linknya aja di bawah. Kalian bisa tinggal klik di sana untuk check out. Ini dipakainya satu minggu dua kali aja. Udah manjur banget. Tapi kalau misalnya kalian baru mau cobain, satu minggu satu kali dulu. Supaya kalian bisa lihat toleransi kulit kalian itu seperti apa. Kalau misalnya aman-aman aja, kalian bisa tingkatkan satu minggu dua kali. Yang pasti ini enak banget pakenya guys. Kalian harus banget cobain. Untuk eksfoliasi fisikal yang lebih gentle dibandingkan scrub. Next adalah my favorite total jerawat. Ini dari Agnes Cilling Gel. Agnes Cilling Gel ini dia bukan yang langsung mengeringkan besok harinya. Nggak. Aku pake ini pas jerawat aku itu keliatan udah mau keluar banget matanya. Nah, di Totolin ini jerawatnya jadi kayak apa ya? Langsung lebih cepat keluar matanya langsung rontok gitu. Tapi kalau dari jerawat yang baru muncul, dia nggak bikin cepet masak. Nggak. Jadi aku pakenya Totolin pas jerawat udah matang. Supaya matanya lebih cepat keluar tanpa harus dipencet ya. Jangan pencet-pencet jerawat. Nanti bekasnya susah hilang dan kalian susah untuk membedarkan bekas jerawat. I've been loving this three sheet mask. Yang pertama dari Ariul yang 7 Day Mask. Ini untuk menenangkan kulit enak banget. Dia sejuk banget dan bikin kulit jadi kenyal. Terus terasa banget terhidrasi ya. Jadi kalau misalnya bener-bener lagi pengen mukanya itu nggak meradang. Atau misalnya kalian ada kemerahan, kalian boleh pake yang Ariul ini. Atau ini sama juga enaknya dan manjurnya. Ini yang dari Dr. Jard guys. Yang Sika Pair Calming Mask. Ini Sentela Asiatica komposisi utamanya. Jadi ini sangat-sangat enak banget di kulit. Terus dia essence-nya juga melimpah. Dan dia bentuk sheet mask-nya itu tensil. Yang mana membantu penyerapan essence dengan lebih maksimal lagi. Dan lebih cepat gitu ke dalam hapisan kulit. Sehingga manfaat yang kita rasakan tuh maksimal. So yeah, kalian yang mau sheet mask yang menenangkan kulit. Supaya nggak kemerahan. Kenyal. Kalian harus cobain yang Ariul atau nggak yang Dr. Jard si KPR ini. Dan the last one sheet mask untuk mencerahkan kulit yang bisa langsung kelihatan. L Formula juga. Ini yang Intensive Brightening Facial Treatment Mask. Ini setelah dipake langsung kelihatan perbedaannya. Kulit langsung secara visible itu terlihat cerahnya. Jadi kalian bisa coba ini untuk kulit muka kita yang lagi kusam dan pengen cerah. Kalian harus coba pake sheet mask-nya L Formula. Aman juga dipake setiap hari. Jadi kalo kalian mau hasil yang lebih maksimal menurut aku dipake setiap hari aja. Pokoknya sheet mask untuk kulit kusam kalian harus coba dari L Formula. So that's all guys. Semua skincare favorit aku sejauh ini. Semua skincare yang bekerja dengan sangat baik di kulit aku. Dan membuat kulit aku lebih mulus. Teksturnya lebih halus. Lebih cerah. Nggak kusam lagi. Dan setiap ada masalah kulit. Aku larinya ke mereka-mereka ini. Selama 2-3 bulan terakhir ini. Jadi aku rekomendasiin kalian untuk cobain juga. Semoga cocok buat kalian. Dan jangan lupa kalo misalnya kalian mau belanja. Tanggal 10 Oktober akan ada free ongkir. Tapi aku akan list semua toko-toko dimana aku beli skincare-skincare aku di description box down below. Supaya kalian lebih sure itu asli dan original. Nanti kalian tinggal klik aja link di description box. Jangan lupa untuk belanja di Shopee tanggal 10 siap-siap. Jangan sampe kehabisan. Karena biasanya kalo flash sale produk-produk itu cepet banget ludes. Jadi langsung aja ke Shopee. Semuanya dimulai jam 12 malam tanggal 10 Oktober di Shopee. Jangan lupa follow aku di Instagram aku. At Jimmy Malivia. Karena aku sering juga share intimitas aku. Produk-produk apa yang sering aku pake. Sebenernya semua yang aku ngomongin di video ini udah sering banget. Aku kasih liat aku pake di Instagram story. Dan udah banyak yang keracunan di sana. Jadi make sure kalian juga gak ketinggalan. And I'll see you guys in my next video. Bye-bye guys! Bye-bye guys! Terima kasih.